Hai Riz People, kali ini aku lagi ada di salah satu rumah sultan yang ada di pinggir danau di Jakarta Timur Hai Riz People, selamat datang ke rumah saya, eh bukan maksudnya ini rumah sultan yang ada di Jakarta Timur Nah viewnya ini danau dan juga luas rumahnya sekitar seribu meter persegi, luas banget kan terus keren banget di dalam rumahnya, kalian pasti penasaran, yuk ikut aku yuk Ini luas banget, kalian bisa lihat ya ke atas, ini udah berteknologi canggih, ada CCTVnya juga, terus ada juga tab untuk masuk dari pagarnya Dan juga pintunya juga udah semat, jadi semuanya serba semat, ih keren banget kan rumah dengan teknologi canggih Ada entertainment private room, keren kan, nah dari sini ada kamarnya Nah kalian pasti mau masuk ke area living room yang sangat besar Viewnya rumah ini langsung ke danau Keren kan, penasaran gak? Kebayang gak sih masih ada hunian dengan konsep danau di depan rumah kalian Nah di sebelah kanan aku ini udah ada area untuk rumah pavilionnya Dan area pavilionnya ini juga menghadap langsung ke depan danau Nah risk people, kalian kebayang gak sih punya rumah, ada kolam renang dan langsung ada view danaunya Nah ini dari sini aku mau kasih tau ke kalian, kalau di depan banget kolam renang ini tuh ada danau Hunian Sultan ini adanya di Jakarta Timur yaitu di Asia Jakarta Dan luasnya ini sekitar 70 hektare untuk luas lahan si Asia nya sendiri 15 hektare nya itu luas danau nya dan juga 13 hektare nya akan dijadikan area hijau Nah jadi bener-bener kalian ngerasain tinggal di sebuah pulau pribadi gak sih kalau di sini di Jakarta Kebayang gak ada danau di depan rumah kalian Nah risk people kalian bisa lihat kan di samping aku ini ada kolam renang Kolam renangnya ini kayaknya dibagi dua gitu Yang ini untuk anak-anak mengirim untuk dewasa Dan bisa dilihat dari sini rumahnya itu full kaca Memang desainnya ini ala-ala dari Europe gitu ya kan Dan juga kalian berasa tinggal di pinggir pantai di Bali Di sebelah sini ada kursi khusus untuk kalian berjemur ya kan Kalau yang mungkin pengen jadi ala-ala bule sultannya Dan di sebelah sini ada taman mungkin bisa dimanfaatkan buat tanaman-tanaman hijau lah ya Biar rumah ini tuh terlihat lebih asri Ada pavilionnya juga ada kolam renangnya juga Kebayang gak sih kalian kayak rasa-rasa lagi tinggal di luar negeri gitu tapi kayak di pulau sendiri Nah risk people aku mau review bagian dalam si rumah sultan ini Kalian bisa lihat ya Dari sini itu dindingnya Ornamen-ornamen di dindingnya pun didesain keren banget Dan di sini tuh ada kamar mandi Eh bukan kamar mandi ya tempat untuk bilas gitu Terus kita masuk ke area rumahnya Dan ini adalah area living roomnya Di sini itu area living roomnya itu udah terkoneksi sama CCTV yang udah otomatik di handphone si pemilik rumahnya juga Nah aku udah ada di depan lift rumah ini Dan kita mau kebawa ke ruangan entertain room Ini si room private room entertainnya Nah wow nah ruang ini tuh gede banget Seperti yang di pavilionnya tadi Ya ampun Ada pavilion ada living room yang gede banget Terus ada lagi private room Gila gak lol tinggal di sini Depannya danau gila rumah sultan banget sih ini parah Desain rumahnya juga bener-bener Klasik gitu Dan ini bisa dimanfaatkan buat eating sama kolega Dan juga bisa dipakai Ini ruangan di sebelah sininya itu Dipakai untuk karaoke mungkin Atau mau nonton film mungkin juga bisa Nah gimana rich people kalian pasti tertarikan punya hunian di pinggir danau Dan juga adanya di lokasinya tuh di Jakarta Pasti kalian tertarik kan Pengen jadi sultan yang punya pulau pribadi sendiri Punya juga private room sendiri Private entertain ya Ih keren banget pasti ya Rumahnya tuh gede banget hampir seribu meter persegi Wih keren Kalian kalau mau ke rumah ini Kalian bisa kontak tim room A21 Aku taruh disini alamatnya Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe youtube channel room A21 Kalian akan dapat update seputar properti yang ada di Cabo Detabek Salam properti Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.